oke guys welcome back to my youtube channel dimasal sadai dan kali ini kalian akan belajar bagaimana caranya untuk membuat scoreboard pada prism live studio jadi ada prism live studio ini adalah aplikasi yang berbasis live streaming kalian bisa pakai menjadi streamer profesional dan aplikasi ini aplikasi yang saya pikir aplikasi yang paling lengkap dan free free ya tidak berbayar dan ya mungkin ada yang berbayar tapi selama kita pakai yang tidak berbayar itu sangat-sangat profesional dan bagus sekali nah kita buka dulu prism live ini nah kali ini saya akan menajarkan kalian bagaimana caranya membuat live score ini atau school board ini biasanya ini kan ada di TV TV toh kalian akan belajar bagaimana caranya untuk bisa kalian pakai dia di streamer kalian atau di tempat di live streaming kalian misalnya kalian mau pakai untuk live streaming sepak bola kalian bisa pakai itu dan kali ini kita langsung saja tanpa bersabasi kita akan mulai dan kita mulai yang cara sederhana dulu ya itu tadi cara yang ya lumayan harus kerjakan beberapa hal tapi kalau yang ini langsung dari aplikasi ini kita langsung aja tak tekan plus ini atau klik kanan add source boleh kita pilih dulu misalnya kasih text setiap teks kemudian saya bilang aja scoreboard oke dan saya tekan oke kemudian saya pilih aja misalnya apa yang cocok disini misalnya yang ini kemudian ini cocok saya klik detail setting saya nggak mau dia bergerak ini ya Hai saya pengennya dia diam nah ini pasti dia punya motion ini motion ini saya matikan saya matikan terus kemudian saya akan ganti tulisan lower lower third ini saya misalnya tulis misalnya inah kebetulan mungkin ini dari selain panjang itu terus kemudian saya kasih nomor juga ini kebetulan muslim mungkin misalnya yang lainnya lawannya Singapura Biasanya scene scene-nya 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 terus kemudian on two lines ini diganti-ganti-ganti misalnya babak pertama misalnya babak ke satu terus kemudian Oh ya oke aja terus kemudian kita atur disini misalnya kecilkan ini kalau kita kecilkan ini kita potong maksudnya tekan alt di keyboard tanda kemudian ini juga biar gampang nanti diatur terlalu lebar kotaknya kita bisa gini lebih gampang lebih gampang lah terus kemudian kita akan masukkan klub akan masukkan ah jamnya disitu menit disini aplikasi ini bersama dengan OBS di belah aplikasi ini sangat memudahkan kita tinggal pilih aja kita klub widget disini kita tinggal Oke ini misalnya kita pengen Oh oke kita pengen ini ada beberapa pilihan kita pilih misalnya yang ini atau yang ini ini lebih saya mungkin yang ini saya akan pakai ini terus kemudian saya kemudian saya klik petangin aja lah akhirnya klik Oke lalu ini kan saya enggak mau dia berlebih nih ini kan menurut jam yang ada di sini jam 10.50 tapi saya enggak pengen kayak gitu itu kan Oh enggak sesuai scoreboard klik lagi kemudian kita detail setting itu kita pilih stopwatch right stopwatch kemudian kita akan mungkin ganti warna mungkin nggak usah kita okein aja lalu ini kita potong tekan air ini tadi saya mau hilangkan di depan kemudian segitu ya cukup kali supaya gampang diatur itu aja tujuannya tidak ada tujuan lain terus kita taruh bisa juga mungkin-mungkin sini biar sesuai atau di sini aja lah iya kita taruh disini besarnya atau disini kurang bagus mungkin lihat anggaplah disitu ya kita coba berjalankan kita klik kanan stopwatch motor kita start kita coba nah berjalankan nah ini ada secara 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 simpel secara simpel ini misalnya ya kita buat dia Oh satu grup biar gampang diatur disini taruh disini nah kita coba masukkan satu gambar lah sesuai enggak sih kita tekan plus lagi itu itu kita masukkan misalnya sebuah video music playlist no video oke oke kita browsing aja kita cari ada mungkin ini kalau kita buat contoh lah oke nganggap saja ini klik ok kemudian gambar ini kita pause aja ya kita taruh di mana iya pas disitu kita taruh dia di paling bawah lah kat która kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat maap perché kita lihat kita lihat nah 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 bagaimana menurut kalian kalau kita jalankan dikit ya karena kalau saya jalankan saya takut tuh contohnya seperti itu kesempatan Wow 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 bagus kalian nah sangat bagus sekarang kita coba yang lebih profesional coba yang lebih profesional kemudian kita lihat ini kita akan memasukkan eh biar nggak kena copyright kita akan masukkan yang profesional tadi at saya sudah siapkan image kemudian oke oke browsing kemudian saya masukkan yang saya sudah buat deh ada oke di sini scoreboard nah ini adalah cara yang ini saya buat melalui Adobe Illustrator ini juga bisa buat saya tinggal masukin aja gambar tulisan atau clock aja dululah Oke saya pilih yang tadi ini saya pilih yang ini aja biar lebih bagus nah sudah masuk di sini saya coba edit itu karena masukin jamnya saya akan masukin stopwatch kemudian saya okein aja ya saya potong potongnya seperti biasa saya potong seperti ini saya tinggal gedein aja nanti as you can see here gue coba jalan stopwatch start lihat itu lihat itu lihat ini detiknya bergerak kemudian saya mungkin masukkan teks tempat lagi bisa oke saya pilih ini oke saya pilihan simponnya tadi kemudian saya masukkan ini banyak aja terus motionnya saya matikan kemudian saya oke oke with it kemudian saya potong saya akan ganti warnanya saya akan ganti warnanya teks color setting saya akan ke hitam baru saya oke kemudian saya oke oke nah saya akan buat lagi satu sama teks lagi oke oke skor aja skor 2 biar gampang diingat kemudian saya saya akan masukkan masukkan juga ini detail setting saya akan buat seperti nah kita ganti ini ya tapi kemudian jadi oke oke font size nya kita get in aja link kita oke kita besarkan untuk coba potong biar gampang tekan alt itu tadi udah dibuat ingat motionnya tadi harus jauh dulu karena ini motionnya masih bergerak ya itu kita skor dua ini kita matikan motion of yip bagaimana apa yang kalian lihat sekarang sekarang saya akan coba buat tetap atau saya saya grup kemudian saya coba ini saya buat disini kemudian saya taruh disini misalnya plump lalu saya coba play wow seperti profesional profesional bukan ini adalah salah satu caranya kita buat di prism live studio gimana cara membuat scoreboard kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan saya harap kalian bisa belajar banyak walaupun sedikit tapi lumayan untuk kalian bisa tahu jangan lupa subscribe di semua saluran tv ya guys subscribe youtube gratis 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 thank you so much see you to the next video selamat menikmati selamat menikmati